Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini bersama saya Nismati Kita akan belajar tentang Unsur Intensif Cerpen Unsur Intensif adalah Unsur yang membangun cerpen Yang berasal dari dalam cerita itu sendiri Sama halnya seperti Pembangunan Unsur Intensif itu seperti Komponen yang membangun Sebuah pembangunan itu sendiri Jadi ketika salah satu komponen itu hilang Maka pembangunan itu akan menjadi Roboh atau tidak sempurna Sama halnya seperti cerpen Atau cerita pendek Ketika salah satu unsurnya tidak ada Maka karya ini tidak akan Dinamakan sebagai cerita pendek Atau cerpen Nah sekarang kita berasal Satu-satu Unsur Intensif terpendek itu akan selesai Yang pertama adalah tema Yang kedua Tokoh dan penontonan Ketiga Latar atau setting Empat Plot Yang kelima Bugaya beresat Enam Sudah dipandang pengarah Dan yang terjun Adalah A Kita bahas yang pertama Adalah tema Tema adalah inden atau pokok Atau dasar dari sebuah cerita Tema bersifat umum atau general Yang bisa diambil dari kehidupan di sekitar kita Atau permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat Atau permasalahan yang dimiliki oleh penulis itu sendiri Kemudian yang kedua adalah tokoh dan penelokohan Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita Sedangkan penelokohan adalah karakter atau watak atau sifat yang dimiliki oleh tokoh itu sendiri Dalam sebuah cerita Tokoh itu ada Yang pertama Tokoh protagonis Yang kedua Antagonis Yang ketiga Teritagonis Dan yang keempat adalah Tokoh figuran atau tokoh tangan Tokoh protagonis adalah Tokoh yang memiliki Watak yang positif Dia sebagai pemeran Sedangkan tokoh antagonis Adalah tokoh yang memiliki sifat negatif Tokoh protagonis Adalah Tokoh penengah Yang menjadi penengah antara antagonis dan pertangunis Yang terakhir Tokoh figuran atau tokoh tambahan Sebagai warna atau biasan dari sebuah cerita Itu tadi tentang tokoh Kemudian cara pengarang untuk menggambarkan seorang tokoh dalam sebuah cerita Itu ada beberapa macam Yang pertama Bisa menggunakan deskripsi langsung Disampaikan oleh pengarangnya Dan yang kedua Bisa dengan melihat tingkah laku atau perilaku yang dilakukan oleh tokoh dengan cerita Contohnya Deskripsi langsung yang disampaikan Penulis melalui cerita Misalnya Genis itu sangat ramah Ayahnya sangat bijak Jadi kita bisa mengetahui watak langsung dari cerita Kemudian Watak yang kedua Bisa diketahui melalui perilaku Contohnya misalnya Genis itu selalu bangun sebelum sebuah Ia tidak hanya menyiapkan keperluan peribadanya Tetapi Ia juga menyiapkan semua kebutuhan Dari adik-adiknya yang masih kepadanya Nah dari contoh yang kedua tadi Kalian pasti tahu Apa jomba watak dari tokoh yang disebutkan Tahu ya Oke Sip Jadi watak yang disebutkan oleh pengarang Dari contoh kutipan yang bisa disebutkan Adalah watak kaji Selanjutnya Puncul indensif yang ketiga Adalah latak atau setting Dalam cerpen atau cerita Latar ada tiga Yang pertama Latak empat Yang kedua Latak patuh Dan yang ketiga adalah Latak suasana Latak tempat Misalnya di sekolah Di hutan Di pasar Di kamar Dan lain sebagainya Kemudian latak patuh Misalnya pagi Sore pada pukul tujuh pagi Pada pukul sembilan malam Atau saat aku pulang sekolah Kemudian saat belanda mengejah Indonesia Itu contoh dari latak waktu Sedangkan contoh yang ketiga adalah Latak suasana Misalnya Menyenangkan Menyedihkan Memalukan Mengharukan Itu adalah contoh Latak peristiwa Contoh Tidaknya seperti ini Dua hari yang lalu Adalah peristiwa yang sangat Berkesan buat Karena setelah Belasan kali Aku menikuti perlombaan Akhirnya mendapatkan juara Coba Kalian bisa menyebutkan Suasana apa yang tergambar Dari putih tanca Ya betul Itu adalah suasana Menyenangkan Nah Selanjutnya Usul intrinsik Yang keempat adalah Alur Atau plot Alur adalah jalan cerita Dalam cerpen Alurnya Alur terdiri dari Pengenalan Kemudian munculnya masalah Puncak masalah Atau klimas Kemudian masalah Mulai mengurun Dan yang terakhir adalah Menyelesaikan Itu tahapan Dari alur Atau plot Sedangkan jenisnya Alur ada tiga Yang pertama adalah Alur maju Yang kedua Alur mundur Dan yang ketiga adalah Alur campuran Alur maju Atau alur progresif Itu ketika Tahapan-tahapan Yang tadi sudah disebutkan Disajikan Untuk Oleh penulisnya Mulai dari Pengenalan Sampai dengan Penyelesaian Sedangkan yang kedua Alur mundur Atau regresif Atau flashback Jika Tahapan-tahapan Dalam alur Tadi Disajikan Secara Tidak letut Misalnya Ketika penulis Mulai menyajikan Permasalahan Terlebih dahulu Kemudian Diikuti oleh Tahapan yang lain Maka Jenis seperti itu Menggunakan Alur mundur Atau flashback Atau regresif Dan yang ketiga Adalah Alur campuran Itu gabungan Antara Alur maju Dan balur mundur Jadi Ketika Sebuah cerita Awalnya Disajikan Untuk Sesuai tahapan Dari Pengenalan Sampai dengan Penyelesaian Kemudian Sebelum cerita Itu berakhir Pengarah Membalik Beberapa Alur Menuju Ke Alur yang lain Menuju Ke tahapan Yang lain Jadi itu Yang didapatkan Alur Jadi gabungan Alur maju Dan alur Kemudian Unsur Selanjutnya Adalah Gaya bahasa Gaya bahasa Merupakan Ciri khas Dari penulis Dalam Menajikan Sebuah cerita Gaya bahasa Bisa dilihat Dari Pemilihan kata Atau diksi Dan Gaya Kalimat Atau bahasa Yang digunakan Penulis Ada Beberapa Penulis Yang cenderung Memilih Bahasa Sehari-hari Di dalam Ceritanya Ada Juga Yang Lebih Memilih Untuk Memasukkan Bahasa Bahasa Daerah Di dalam Ceritanya Ada Juga Yang Memasukkan Majas Penulis Atau gaya Bahasa Di dalam Ceritanya Contohnya Ketika Penulis Akan Mengungkapkan Pagi hari Dia tidak akan Menggunakan Kata Pembulu Tujuh Pagi Atau Saat Pagi Hari Tapi Dia akan Memilih Menggunakan Kata Ketika Matahari Mulai Membangunkan Isi Dumi Berarti Itu Artinya Pagi Hari Kemudian Ketika Dia Mau Menyebutkan Kata Siang Dia tidak Akan Menuliskan Pada Pada 22 Bada Siang Atau Pada Pukul 1 Siang Atau Pada Siang Hari Tapi Dia akan Memilih Menggunakan Kalimat Misalnya Saat Matahari Berada Tepat Di Atas Kalarun Nah Itu Artinya Lahar Siang Kemudian Selain Itu Pengarang Juga Bisa Memilih Mengasukkan Kata Kata Atau Bahasa Daerah Seperti Cerpen Hulu Hidol Yang Pernah Kalian Baca Temulinya Disitu Itu Adalah Kata Kata Dalam Bahasa Jawa Yang Tidak Ditemukan Di Tempat Lain Jadi Kalian Bisa Pilih Mau Menggunakan Gaya Bahasa Seperti Apa Apakah Menggunakan Bahasa Sehari Dari Atau Banyak Memasukkan Bahasa Disitu Atau Menggunakan Bahasa Daerah Nah Selanjutnya Yang Kenal Adalah Sudut Pandang Pengarang Atau Point Of Sudut Pandang Pengarang Adalah Cara Pengarang Memposisikan Diri Di Dalam Sebuah Cerita Jadi Posisinya Pengarang Itu Apakah Pengarang Hanya Sebagai Penulis Atau Sebagai Pokok Di Dalam Cerita Jadi Sudut Pandang Pengarang Dibagi Menjadi Buat Yang Pertama Sudut Pandang Orang Pertama Dan Yang Dua Adalah Sudut Pandang Orang Ketiga Sudut Pandang Orang Pertama Ketika Pengarang Ikut Terlibat Di Dalam Cerita Dia Sebagai Toko Tandanya Di Dalam Cerita Ada Kata Aku Misalnya Aku Sudah Lama Tinggal Di Jogja Disini Aku Tinggal Sengdian Karena Orang Tua Aku Jauh Diluar Jawa Sama Nah Disini Ada Kata Aku Berarti Itu Menggantikan Pengarang Sebagai Toko Di Dalam Cerita Kemudian Contoh Dua Adalah Sudut Pandang Orang Ketiga Sudut Pandang Orang Ketiga Paharang Hanya Sebagai Penulis Cerita Dia Tidak Sebagai Toko Di Dalam Cerita Misalnya Kata Aku Dari Contoh Dari Diganti Dengan Nama Diva Diva Adalah Siswa SMP Budi Mulia Tua Dia Tinggal Di Kos Tidak Jauh Dari Sekolah Nah Itu Kata Aku Diganti Dengan Nama Toko Atau Nama Orang Yang Bisa Dibadi Dengan Dia Juga Jadi Perbedaannya Kalau Orang Pertama Pasti Ada Kata Aku Kalau Sudut Pandang Orang Tiga Menggunakan Nama Toko Atau Nama Dia Atau Ia Nah Selanjutnya Yang Perakhir Adalah Unsur Intensik Yang Dinamakan Amanat Amanat Adalah Pesan Moral Atau Pesan Yang Disampaikan Oleh Pengarang Kepada Pengeja Melalui Karya Saks Dalam Hal Ini Melalui Campainya Nah Amanat Ini Menjadi Hal Yang Sangat Penting Dari Sebuah Karya Saks Karena Sebuah Penulis Pemarang Dia Pasti Menggunai Misi Yang Akan Disampaikan Kepada Pembacanya Dan Diharapkan Setiap Pembaca Bisa Mengambil Nilai-nilai Positif Atau Peladan Yang Ada Di Dalam Saks Nah Sahabat SMP Yang Berbahagia Itu Tadi Penjelasan Tentang Unsur Intensik Selamat Belajar Dan Saya Pastinya Menunggu Karya-karya Karya Lebih Keren Dari Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh